Intro Kesibukan Anang sebagai politisi Senayan membuatnya jarang bisa berkumpul, apalagi berlibur bersama keluarga seperti dulu. Hal ini mulai dikeluhkan Ashanti dan Aurel. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Anang tidak bisa menemani mereka berlibur sekaligus menjalani medical check-up Ibu Bunda Ashanti di Singapura. Mas Anang kan ngantor, Mas Anang kan pekerja yang baik. Itu bareng maksudnya? Tapi gak baik buat kita. Enggak lah, bukan maksudnya kalau dulu kan musisi, pergi sih ya, ayo pergi ke sana, ayo gitu. Tapi kalau sekarang kan harus menyesuaikan dia libur, atau hari libur, atau yang pas dia memang lagi bisa. Mas Anang kan kalau udah hari Minggu, hari keluarga, terus karena ada ribet diajak keluar. Dan karena Mas Anang libur kantor juga, terus kalau dia untuk pergi ke studio, dia pasti males orangnya, dia gak mau. Itu pun tadi udah, ributan, ributan udah kayak gitu. Tapi untungnya karena dia seneng sama hasilnya dirah, jadi dia mau. Liburan itu semakin tak lengkap, karena Azrael juga tak bisa ikut. Maka jadilah liburan dan perjalanan ke Singapura itu, sebagai perjalanan feminin. Karena tak satupun pria yang menemani Ashanti, Aurel Arshi, dan sang bunda. Besok tuh mama, terus ada kakakku yang cewek, Loli sama Arshi. Cuma paling kayak, kita udah selesai anter mama berobat, Arshi semua udah pulang, gitu pada kita jalan-jalan. Sebenarnya tujuannya berobat sih, cuma yaudahlah, sambil menyelam minum. Kan rumah sakit mah di sana sebelahnya, toko-toko, pusing bundanya jadinya. Kalau di sini kan rumah sakit juga udah dimana-mana, kalau di sana rumah sakitnya aja di pinggiran, shopping mall. Iya, gak yang belanja heboh. Hebo lah paling yang, apa yang enak dilihat. Selanjutnya, simak kisah tiga bida dari Anang Hermansyah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax